Halo guys Assalamualaikum Berjumpa lagi bersama saya Faris Purnio Di channel Faris Purnio Hari ini saya kedatangan adik saya dan juga sahabat saya Kita akan mengadakan eksperimen Siapa yang terkuat, yang paling kuat menahan pedas diantara kita Dan sekarang saya sudah memesan sebuah keripik Yang lagi ngetrend sama youtuber-youtuber sekarang Yang sudah makan pedas itu makannya keripik ini guys Ini keripiknya Kita unboxing dulu ya Nah, oh bukan Itu kemilan Nah ini dia guys Kita unboxing dulu keripiknya Oke Kita simpan dulu kameranya Ini dari PNK Ini gak ada jual di Pontianak guys Ini saya pesan lewat online shop Ini dari Jakarta Kita unboxing dulu Katanya sih keripik ini sangat pedas guys Dan anehnya keripik ini harganya Kalau di online shop itu Rp 50 ribuan Anehnya satu keripik ini Satu ini Rp 50 ribu Terus Ini hanya Satu keripik guys Satu lembar aja One chip Ini Lihat guys 15 tahun keatas Max Homemade Max Fire Wah Serem banget Dari keliatan gambarnya aja Serem banget nih guys Nih Perhatian makan dengan segala risiko Yang anda tanggung sendiri Karena tidak semua orang bisa menikmati sensasi pedas ekstrim Tidak untuk penderita alergi makan pedas dan lada Tidak untuk Nah ini Tidak untuk Yang ada gangguan-gangguan ini Gak boleh makan nih guys Nah Nah guys Nanti kita akan makan ini Nah terbaliknya Nah nanti Sebelum makan ini Kita makan Rujak dulu Yang Jumlah cabenya itu Seratus Biji Jumlah Cabenya itu Seratus Biji Dan kita akan Melakukannya Sekarang juga Oke Kita lihat dulu prosesnya Biar Kalian semua Percaya Dan yakin Bahwa itu memang Tidak ada editing Dan pesertanya adalah Ini guys Ini adik saya Namanya Arief Borneo Apakah Siap 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 Tapi Tapi sempat sakit ya Habis itu ya Benar gak Enggak lama kemudian Itu teman Acting 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 sakit ya Tapi bayar dokternya benaran Kalau yang selamat itu benar Sakit ya Oh benar Kemarin itu acting ya Amira gak masuk Dan Yang satunya lagi adalah Teman saya memiliki Founder Kampung Daun Yang sekarang Sekarang lagi Yakin disini Yang menepati Atau Menerima Tantangan dari saya Apakah yakin Bapak Bisa Karena ini gak ada Asukan si Apa pun ya Pak Asuk-masuknya Gak ada asukan si Kalau sakit atau apa Itu tanggung sendiri Pastinya gitu Kalau si dia Cik Arif tadi Ngomongnya Saya kobil tuh aja Kobil tuh Itu kan untuk nikahan Ya Kobil tuh Saya siap Oh iya Oke Tapi Ngomong-ngomong BPJ Sudah dibayar Pak Tunggakan 2 bulan Aduh Oke Yang penting Bapak siap ya Oke Siap Oke guys Kita Lihat langsung Bagaimana proses Pembuatan BPJ Cek it out A few moments later Nah Sekarang kita udah Sampai pada Perhitungan cabainya Ayo Mulai Arif Bisa dihitung Kasih tunjuk penonton Satu Langsung aja Dua Tiga Epat Ini cabai asli ya Bukan cabai-cabai yang Bukan cabai-cabai yang Tiga 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 6 6 7 8 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 9 80 81 81 81 82 83 84 85 85 86 86 82 88 89 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pas 100 Ini 100 pas ya guys Ini 100 cabai ya 100 buah Langsung kita bawa ke tempat pengulekan Kita masuk pada proses pembuatannya Terima kasih telah menonton! 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 Gak boleh, duduk. Ini duduk. Duduk gak boleh berdiri. Makan loh. Duduk anjay. Sampai jumpa ke gosget. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa ke seorang kata. Terima kasih telah menonton! 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 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 kenapa ya pak? kenapa? Mending saya ikut dunia lain daripada begini Emang Bapak pikiran apa? Enggak tahan lah Enggak tahan Lihat apa enggak tahan? Cabainya nyangkot disini Harim sudah mulai keluar cairan-cairan di hidungnya Baru 4 menit? Baru 4 menit Baru 4 menit Lumayan sendawahnya, tadi mau muntah Habis sendawah, tadi rasanya mau muntah Sudah, aku sudah muntah Satu saat ini Bersihkan Sampai 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 Berarti karena ini tidak terasa apa-apa Dan saya juga tidak terlalu ingin minum Yaudah kita 5 menit saja ya Karena ini udah ya alhamdulillah Tidak pedasnya juga awal-awal aja Sampai-sampai sekarang ini udah gak pedas lagi Yaudah guys Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Dan klik share Buat teman-teman semuanya Klik tombol loncengnya Sekian dulu Dari kita Semoga ini bisa menghibur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Faris Burnio Dan Edi Burnio Yang tidak tahan pedas Dadah